Kenapa sih Evangelion tidak populer di Indonesia? Hai, nama gue Estetix, aka Buzzer Evangelion Gue sempat bertanya dan penasaran Kok serial anime legendaris kayak Evangelion tuh gak populer di Indonesia? Mari kita temukan jawabannya Disclaimer Jawaban yang gue temukan itu berbentuk hipotesa gitu Jadi dilakukannya secara riset sederhana gitu Tidak merepresentasikan fakta, konkret Jadi, take it with grain of salt dan mohon correct me if I'm wrong Pertama-tama yaitu Minimiliterasi Minimiliterasi merupakan masalah umum ya Dan Eva itu bener-bener esensial Sangat-sangat esensial dengan sebuah analisa dan bedah Bahkan di Dekiano tuh Nge-encourage kita untuk meninterpretasikan atau menaksirkan Evangelion Itu dengan apa yang kita tangkep gitu Dan di Indonesia ya mungkin komunitas Wibu tuh belum menangkep 100% gitu Yang selanjutnya Gak bisa bahasa Inggris Ini sebenernya udah masalah yang sangat umum Karena kalau kita lihat di website populer kayak Youtube Sebenernya konten analisa itu dan review Evangelion itu sebenernya udah banyak banget ya tuh Tapi balik lagi Gak semua orang yang nonton anime ini paham bahasa Inggris Itu dan jadinya language barrier Dan language barrier akhirnya orang jadi lost dengan apa yang disampaikan dari konten-konten tersebut Dari situ bisa dilihat ya banyak sebenernya konten analisa dari Indonesia Namun gue kalau perhatiin masih banyak yang tak mengurangi rasa hormat butuh dikoreksi Karena agak menyalahi apa yang berusaha disampaikan gitu Memang bebas sih interpretasi Tapi kalau pesannya jadi agak sesat Gue sih ngeliat ya Gak bisa gitu Nah kemudian Banyak yang benci sama main lead karakternya si Shinji Ikari Memang ini sampai jadi meme populer di barat ya itu Shinji getting the robot Ya Tapi gue bisa bilang di tahun 1995 tuh Karakter Shinji Ikari tuh sebenernya Termasuk yang realistis Dan gue bilang inovatif banget Karena gak pernah ada modelan karakter kayak dia gitu Tropnya tuh terjebak di superhilo dan terjebak sama karakter pahlawan gitu Dan akhirnya di Akyano bikin lah karakter yang menggambarkan dirinya sendiri gitu Yang dimana sebenernya realistis gitu Untuk world buildingnya Eva Dimana dia depresi karena dikasih tang jawab untuk keselamatan manusia dan Dia sendiri mengalami tragedi-tragedi yang Menghukum raganya dia gitu Kemudian mungkin Orang menganggapnya Eva itu Sarah Gue menolak Karena Dari pernyataan staff Gainax Yaitu rumah produksi yang Ngeproduksi Eva Iroyuki Yamaha dan Kazuyasurumaki Evangelion tuh sebenernya Estetik doang gitu loh Simbol-simbol religius dan Dan gimmick doang Dan ya yang pasti marketing Karena biarlah laku Dan bisa membedakan anime ini dengan lain Kalau yang gue interpretasi adalah Hidya Akyano bikin ini tuh Biarlah dia tuh Dengan simbol religius Biarlah dia bisa paralel dengan dunia kita gitu Jadi universitas tuh kayak punya sistem kepercayaan dan Punya sesuatu yang berhubungan dengan Kiamatnya Ya itu yang gue liat Itu bener-bener bagus Kemudian Ya dia sebenernya radikal otak Ultraman ya Jadi ya Wajar estetiknya Ultraman kayak gimana Kemudian Minimnya komunitas Eva di Indo Sebenernya ini udah jadi masalah umum Karena Nanti setelah Tracer Penalty Atau Tri Plus One Ya Pada bubar sih kebanyakan Tapi ya Gue balik lagi Kalau misalkan NG dan EOE itu bisa Atau Neon Genesis dan End of Eva itu bisa terkenal 25 tahun kemudian Gue Mungkin Rebuild ini Bisa bertahan Selama itu juga Karena banyak-banyak orang yang Nge-analisa lagi Dan review lagi Ya Harapan gue Masih Bisa bertahan Untuk di masa ke depan Dan Yang selanjutnya adalah Orang banyak Persepsi Kalau NM ini bikin depresi gitu Gue sih menolak Klaim ini Kenapa? Karena yang gue liat itu Dari episode 25-26 Dari NGE ya Itu Ya memang artistik banget Tapi Kalau lo perhatiin pesannya itu adalah Bagaimana kita keluar dari Loop Depresinya kita gitu Lo Keluar Biar lo bisa Jadi diri lo gitu Itu yang gue Perhatiin Itu kan berlawanan banget Sama konsep Membuat lo depresi Dan End of Evangelion Itu sebenernya juga Termasuk yang Keluar dari depresi juga Karena gini Yang Populer adalah Kuatnya Ibunya Sinji Dimanapun bisa Menjadi Surga Asalkan Kamu punya Kemauan untuk hidup Dengan kamu Hidup Maka kamu punya Kesempatan Untuk menjadi bahagia Selama masih ada Bulan Matahari Dan bumi Maka semuanya akan Baik-baik saja Dan Itu berlawanan banget Sama Depresi Karena memang Anime ini tuh Menceritakan Di Diagano Keluar dari depresi Oke Selanjutnya Gak semua orang Di Indonesia Ya apalagi Punya Selera seni Ini tertentu Dan Menangkap Eva itu sendiri Ya Karena Balik lagi Kapasitas orang Berbeda-beda gitu Apalagi dengan Batasan language Barial dan Minim literasi Karena gak semua orang Atau Komunitas Wibu Yang punya Waktu atau Pengen Mengulik Eva gitu Dan Ya Jadi selanjutnya Ini bakal jadi Alasan yang Kontroversial sih Opini gue Soal kenapa Popularitas Eva Gak bisa Populer banget Gitu di Indonesia Ya karena Salahnya Gainax Dan Hidiakiano Sendiri Loh kenapa Kok gue nyalain Yang bikin Dan Rumah produksinya Sendiri Karena Eva itu Di tahun 1905 Itu membawa inovasi Buat industri anime Yang sangat-sangat besar Gitu Gimana Mereka tuh Nyiptain Troop Baru seperti Kayak I-Anime XP Yang memiliki Karakter Kudere Dan itu Diikuti banyak banget Sama Stereotype-stereotype Anime yang Selanjutnya Terus juga Gainax juga Sebenernya Mempopuleritaskan Stereotype high school itu Dari Eva Gitu Dan setelah itu Mereka juga bikin Anime His and her Circumstance itu yang Lavi-davi Model High school Yang Akhirnya jadi mainstream Gitu Industrinya Memang Gak semuanya yang Jadi Ngikutin Eva Atau stereotipnya Eva Tapi Ada juga yang Bisa Memandang Anime itu Punya Potensial yang bagus Contoh seperti Serele eksperimen lain Yang sangat artistik Terus itu Cowboy Bebop Dan masih banyak lagi Yang Mengikuti Jejak Rekam jejak Kompleksitasnya Eva Tanpa 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 Harus Meng 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 Gampangkan Topik-topik Yang dibawa oleh Eva Ya tapi Balik lagi Semua Studio itu Punya kapasitas Untuk Memproduksi produknya Mereka Ya Makanya Akhirnya Inovasi yang dibawa Eva Adalah Kutukan Eva sendiri Untuk menjadi populer Makanya itu mungkin Kalau gue bilang Eva di Indonesia Gak populer Karena Sudah ketiban Sama anime-anime Yang Mengikuti inovasi-inovasinya Eva Jadi Di film Eva terakhir ini Harapan gue adalah Ya Pesannya di bawah adalah Sebuah harapan gitu Buat Industria anime Atau Culture otaku Dan lain-lain gitu Ya Gue Berharap Salah satu dari harapan itu adalah Populertasnya di Indonesia Menjadi lebih Besar lagi Dan Gue berharap Eva itu Banyak peminatnya lagi Oh iya Shout out to Eva IDN Mereka bikin konten Video analisa evangelion Bahasa Indonesia Yang Gue bisa bilang Bisa menyaingi lah Dengan Konten Bedah Evangelion Di luar negeri Mereka gak bedahnya Secara metafisika Dan menjelaskan Bagaimana cara kerjanya Dunianya Eva itu Oke Sekian dari Gue Estetik Sayang out Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax